serta dokter spesialis radiologi. Untuk sarana dan prasarana kami, berikut adalah foto untuk poliklinik kami. Kemudian fasilitas penunjang ada CT scan, USG 4D, panoramik dan dental x-ray, EEG, treadmill, spirometri, audiometri, OAE, eko, CTG, endoskopi THT, biometri autorefraksi. Fasilitas penunjang rehabilitasi medik ada okupasi terapi, senuzulen, bobat anak, SWD, IRN, US, terapi bicara, gimnasium, bobat dewasa, MWD, TENS, dan krayoterapi. Untuk pelayanan rawat inap, berikut adalah kamar rawat foto dari kamar rawat inap rumah sakit Hermina. Yang pertama adalah kamar rawat inap eksekutif, kamar rawat inap jilaks, kalas anggrek, kelas mawar, dan kelas melatih, serta ada ruangan isolasi kami. Kemudian untuk pelayanan instalasi gawat darurat, berikut adalah poli IGD kami. Kemudian ini adalah ruang isolasi di IGD kami. Dan pelayanan instalasi kamar operasi. Saat ini kami melayani untuk laparaskopi digestif, laparaskopi ginekologi, edourologi, dan PCNL. Pelayanan instalasi kamar operasi, CIAM, artroskopi, dan mikroskop mata. Untuk pelayanan unggulan kami, yang pertama adalah klinik tumbuh kembang. Yang kedua, klinik gigi spesialistik. Kemudian yang ketiga adalah NICU, Neonatus Intensive Care Unit. Kemudian yang terakhir adalah poli klinik minggu, di mana beberapa rumah sakit belum buka untuk poli di hari minggu, rumah sakit Hermina sudah buka. Yang berikutnya adalah telemedicine Halo Hermina, di mana jika sahabat Hermina belum sempat ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter spesialistik, Maka bisa telemedicine untuk konsultasi secara online bersama dokter spesialist rumah sakit Hermina. Berikut untuk asuransi yang bekerja sama, kami hampir bekerja sama dengan 250 asuransi swasta. Kita juga menerima asuransi BPJS kesehatan. Penghargaan dan sertifikasi. Sertifikat akreditasi rumah sakit, kami sudah mendapatkan dengan lulus tingkat paripurna. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari dokter Prida Ayudianti, spesialist kulit dan kelamin. Untuk sahabat Hermina, Bapak-Ibu peserta seminar awam yang akan menyampaikan pertanyaan bisa langsung mengetikan di kolom chat. Kepada dokter Prida, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah dokter, sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Hermina untuk hari ini kita bisa berkumpul dan sharing tentang persiapan bagi para jawa haji yang akan segera berangkat beribadah mengenai perawatan kulit sebelum, selama, dan sesudah ibadah nantinya. Harapnya bisa banyak memberikan manfaat bagi para jawa haji. Jadi pendahuluan alhamdulillah setelah menunggu dua tahun, akhirnya Indonesia kembali memberangkatkan jawa haji dengan estimasi kurang lebih 100 ribu plus-plus jamaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Tapi yang perlu kita highlight, yang perlu kita ingat kembali adalah kita masih dalam era pandemi dan banyak sekali new normal yang berubah. Jadi dulunya tidak perlu pakai masker, mungkin sekarang harus pakai masker. Dulunya mungkin kita tidak terlalu hajin ya, maksudnya mandi, segala macam. Mungkin sekarang wajib karena kita perlu menjaga diri ya, karena amit-amit jangan sampai pada saat kita sampai di sana tujuannya mau ibadah, tapi ternyata terkena COVID ya. Dan di sana juga kita bertemu dengan banyak sekali jamaah dari negara lain yang kita tidak tahu kondisi COVID-nya di sana seperti apa. Jadi sebaiknya memang kita tetap memproteksi diri ya, tetap waspada. Nah ini adalah gambaran 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan jamaah haji tahun 2020 ya. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ketemu nih keluhan kulitnya ya. Yang paling banyak memang keluhannya adalah gangguan sekitar pencernaan, saluran nafas. Tapi kulit tidak ada. Namun kalau kita wawancara atau tanya ke dokter di sana, yang memang bertugas di sana, Nah keluhan kulitnya sebenarnya banyak, cuman memang tidak dilaporkan karena apakah mungkin dianggap ringan ya, kadang tidak diobati, dibiarkan saja, sehingga nantinya akan menjadi berat. Nah keluhan kulitnya walaupun ringan, tetapi dia memiliki efek pada kualitas hidup ya, terutama kalau kita sedang beribadah pasti akan sangat mengganggu ya, jadi nggak konsen kalau kita sedang beribadah di sana ini nggak khusuk. Jadi sebenarnya keluhan kulit meskipun tidak masuk di 10 penyakit terbanyak, tapi merupakan keluhan yang banyak ditemukan di sana ya, dan banyak dikeluhkan oleh jamaah haji. Cuman mungkin tidak terekord karena memang tidak masuk di perawatan jalan ya. Oke keluhan kulit saat ibadah haji itu dibagi menjadi 3 waktu ya, sebelum, saat, dan setelah. Ini sangat berpengaruh juga dengan paparannya ya. Jadi sebelum itu, sebelum kita sampai di Tanah Suci ya, jadi persiapan dari rumah, kemudian kita mungkin pergi ke asrama haji, kemudian perjalanan long flight ya, karena kita kan beda benua itu perjalanannya long flight, harus transit segala macam. Nah ada banyak hal yang akan mempengaruhi pada saat perjalanan itu, itu adalah kondisi sebelum ya. Dan sebelumnya juga mempengaruhi adalah orangnya sudah punya keluhan kulit atau enggak, itu sangat mempengaruhi juga. Nah kemudian long flight nanti kita ketemu di pesawat, di dalam AC, berjam-jam ya, itu juga akan berpengaruh ya, kepada kulit kita. Kemudian pada saat kita sampai di Tanah Suci, kita akan berhadapan dengan kondisi yang ekstrim, sangat berbeda. Dengan kondisi di Indonesia, di sana panasnya bisa sampai 44 derajat ya, panasnya, dan tentunya kelembabannya berbeda. Nantinya juga akan memberikan perubahan pada kulit kita. Nah nanti setelah pulangnya, kalau kita enggak merawat dengan benar pada saat sebelum dan saat beribadah, nanti pulangnya kita kan juga akan ketemu long flight lagi ya, perubahan balik ke Indonesia lagi. Itu akan membuat keluhan kulit bisa muncul. Jadi kenapa sih kita perlu memulai untuk merawat, dan sesegera mungkin mengembati, supaya keluhan ini tidak sampai dibawa pulang nantinya ya. Dan tentunya harapannya supaya pada saat kita nanti beribadah, bisa lebih khusyuk dan tidak terganggu oleh keluhan kulit. Fakta pemicu keluhan kulit apa saja sih? Jadi ada dua kelompok besar yaitu intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu berdasarkan usia ya. Semakin tua usia, semakin fisiologis atau fungsi dari organ itu semakin berkurang, terutama kulit juga ya dari seli ketebalan, cadangan air ya, bagian penyangga kulit, lemak di kulit, itu berkurang. Sehingga beresiko untuk timbul keluhan kulit. Kemudian genetik. Orang-orang dengan background genetik atau turunan, yang misalnya dia dengan atopi, itu ya lebih beresiko untuk timbul keluhan pada kulit. Orang-orang dengan asma, dengan rinitis, itu biasanya dia lebih gampang untuk muncul keluhan kulit. Kemudian orang-orang dengan penyakit tertentu, misalnya dengan keungguan ginjal, orang-orang dengan diabetes mellitus, memang kulitnya juga lebih gampang untuk gatal. Kemudian faktor buduk itu adalah faktor ekstrinsik ya, lingkungan ya, cuaca, kelembapan, paparan sinar matahari, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian bahan-bahan kimia yang menempel di kulit kita. Mungkin dari segi kosmetik ya, atau mungkin pencuci, atau apapun yang menempel di kulit kita, itu bisa memicu timbulnya keluhan. Jadi ada faktor intensif dan ekstrinsif. Nah, apa saja keluhan kulit pada jamaah haji? Jadi sebenarnya banyak, cuman memang yang paling sering ditemukan, tiga besar adalah keluhan kulit kering, infeksi, dan luka bakar. Yang paling banyak semuanya. Kita bahas yang pertama ya, kulit kering ini adalah salah satu tanda kulit yang dehydrasi. Jadi kalau kulit dehydrasi, kering, kemudian jika tidak kita atasi, kemudian kita garuk, akan menjadi, proses gatal garuk ini akan memicu timbulnya keluhan kulit. Jadi kulit kering ini biasanya akan gampang untuk timbul gatal. Kemudian kulit kering ini adalah tanda dari gangguan barier. Jadi kulit kita itu memiliki pertahanan. Kulit adalah pertahanan yang pertama atau yang biasanya paparan dari luar itu akan berhadapan dengan kulit dulu. Nah, kulit kita ini memiliki barier atau lapisan yang terdiri dari lemak. Dan pada kulit kering, lapisan selapis di atas kulit itu hilang. Sehingga perlindungan terhadap kulitnya sudah berkurang atau justru mungkin hilang. Sehingga akan memudahkan bahan-bahan iritan atau alergen kalau kita nempel atau terkena atau terpapar, resiko iritasi dan resiko alergi akan lebih tinggi untuk muncul. Kemudian kulit kering ini bisa pada jamaah haji bisa merupakan kekuan yang baru muncul. Bisa diakibatkan oleh karena perubahan suhu, kelembapan. Perubahan kita kan sangat berbeda. Atau bisa juga eksasorbasis dari peluang lama. Jadi orang-orang yang dengan background atopy atau sudah punya peluhan kulit dari Indonesia sampai di sana, dia akan lebih cepat untuk timbul peluhan kulit kering ini. Nah, orang-orang dengan rewet atopy atau eksi ini dua kali lipat lebih mudah untuk timbul peluhan kulit kering. Karena memang pada dasarnya orang-orang rewet atopy ini secara genetik sudah memiliki gangguan dari fungsi barier kulitnya. Nah, ini tanda-tandanya ya. Jadi kulit kering ini awalnya seperti ini ya, tampak garis-garis kulit jadi nampak jelas kulitnya bersisi. Biasanya disebut dengan kulit kentang itu juga ya. Kemudian nanti kalau tidak ditangani ya, lama-lama dia akan memicu rasa gatal ya. Karena kondisi seperti ini kan bariernya rusak. Begitu kena paparan iritan misalnya seperti sabun ya, atau hand sanitizer misalnya yang mengandung alkohol 70%, dan resiko iritasi akan meningkat ya. Karena kan nggak punya perlindungannya. Nah, nanti akan jatuh ke keluhan yang berikutnya ya. Akan timbul kemerahan, beruntus, lenting ya. Kemudian kalau tidak ditangani, digaru akhirnya akan semakin melebar. Tentunya keluhan ini akan sangat mengganggu kalau kita sedang beribadah di sana. Jadi, jangan mengabaikan kulit kering ya. Sebaiknya memang pencegahan itu dimulai dari sebelum kita berangkat. Kemudian bagaimana pencegahannya? Yang pasti adalah kita tidak boleh dalam kondisi dehidrasi ya. Minum minimal 2 liter atau laban sampai 10 gelas per hari. Dan usahakan membawa bekal ya, membawa botol kecil-kecil yang setiap kali kita beribadah bisa diisi dengan air zam-zam. Atau nanti kalau kita sedang di jalan, kita bisa meminumnya ya. Jadi, kadang-kadang problem di sana itu orang-orang males. Karena kalau kebanyakan minum, nanti ke kamar mandi. Nah, itu biasanya yang jadi PR juga ya. Kenapa jadi orang-orang di sana itu sering dehidrasi? Karena itu kesulitan mencari toilet. Toilet kejaran memang minimal ya. Jadi, kadang-kadang mereka menahan. Males minum supaya nggak kencing ya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi, harus merajin minum air putih. Kemudian, gunakan pelembab ya. Pelembab ini wajib ya. Tidak hanya pada saat sampai di sana, tapi sebelum kita berangkatnya. Nggak ada keluan apa-apa. Pelembab wajib digunakan. Karena nanti pada saat perjalanan nanti, kita nanti pesawat. Itu sama juga ya. Kadang males minum juga. Karena males pencing ya. Harus transit, pindah-pindah. Kalau kemudian kita ada di AC, di bandara, di flight yang lama, itu juga akan sangat mempengaruhi kelembaban kulit. Jadi, penggunaan pelembab ini sangat penting. Kalau berbicara tentang pelembab, jadi ada tiga pelembab yang dikelompokkan ya. Berdasarkan dengan fungsinya. Jadi, ada emollient, occlusive, dan humectant. Emollient ini dia memiliki kandungan yang mirip dengan bagian yang hilang dari badar kulit kita. Misalnya kayak ceramide, fatty acid, atau mungkin squalene. Itu dia merupakan komponen yang hilang atau berkurang pada orang-orang dengan gangguan genetik seperti dematis atopi. Kemudian ada lagi occlusive. Kalau occlusive ini, dia bersifat membuat lapisan di atas permukaan kulit supaya tidak terjadi penguapan dari air. Sehingga dia menahan air untuk menguap. Contohnya seperti body butter, natural oil, kemudian mineral oil itu masuk di golongan occlusive. Kemudian ada yang humectant. Hal ini dia bersifat menyerap air dari dalam tubuh dan dari luar. Kalau humectant ini sangat tergantung dengan kelembapan juga. Jadi, harus berhati-hati penggunaan humectant. Karena kalau kelembapannya rendah, dia justru akan malah membuat kering. Karena dia menarik air dari dalam kulit kita. Biasanya yang masuk dalam golongan humectant ini kayak ginserin. Itu banyak ditemukan. Ini bisa dipilih, terserah. Jadi, pada saat kita mau berangkat, usahakan membawa pelembap yang banyak. Karena kita akan banyak medan. Mulai dari pesawat sampai di sana, pulang lagi naik pesawat lagi. Itu harus digunakan. Kemudian gunakan sunscreen ya. Sunscreen ini sebagai perlindungan terhadap sinar mata. Ada juga, kadang-kadang sunscreen ini juga memiliki pelembap juga. Jadi, biasanya dicampuran di dalam sunscreen itu juga sudah ada pelembapnya. Jadi, kita bisa punya double fungsi. Bisa di-layer dulu kelembap, kemudian sunscreen atau sunscreen saja, tapi sering diulang. Untuk SPF, sebenarnya SPF berapapun asal kita rajin mengulang. Dan kita harus aware juga, kalau kita sering berkeringat, pengulangannya harus lebih cepat juga ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian gunakan hand cream. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, harapan saya para diamah haji tetap menjaga hygiene dan kebersihan diri dengan sering cuci tangan. Kemudian menggunakan hand sanitizer. Dan kita perlu melindungi juga, karena hand sanitizer itu juga iritan ya, karena mengandung alkohol. Kita harus mencegah supaya tidak terjadi keluhan dengan menggunakan hand cream. Kemudian gunakan lip balm ya, karena salah satu kejala atau tanda dihidrasi itu diawali dari keluhan di sekitar bibir. Jadi, jangan lupa bawa lip balm. Kemudian gunakan spray berisi air. Sebenarnya nanti di sana akan dibagikan, tapi kadang-kadang jamaah itu lupa untuk membawa. Jadi, nggak ada salahnya bawa sendiri, nantipun di sana bisa dapat juga spray berisi air. Jadi, diisi air fungsinya apa? Fungsinya untuk membasahi kulit kita, memberikan kelembapan juga. Jadi, setiap satu jam kita semprotkan supaya menghindari terjadi dehidrasi. Disemprotkan ke wajah, ke baju, supaya lebih sejuk. Jadi, ini membantu untuk menurunkan suhu. Jadi, ini juga salah satu penjagaan yang penting juga dilakukan di sana. Kemudian, apa yang harus dihindari? Hindari mencuci wajah dengan sabun terlalu sering. Jadi, misalnya di sana pengen bersih, cuci wajahnya setiap mosolat. Berarti kan bisa sampai lima, sampai berkali-kali kalau misalnya sungai juga dihitung. Jadi, dihindari saja. Karena penggunaan sabun ini adalah suatu iritan di mana dia punya efek akumulasi. Semakin sering kita terpapar dengan sabun, akan ada efek pada pengangkatan minyak dan lemak di wajah. Padahal minyak dan lemak di wajah itu tetap kita butuhkan sebagai pelembab alami. Kalau kita terlalu sering terpapar dengan sabun, akhirnya nanti lemak dan minyak alami akan terangkat, sehingga resiko terjadi iritasi dan dehidrasi akan lebih tinggi. Jadi, secukupnya saja. Kembali lagi dari kondisi kulitnya. Kalau kulitnya berminyak, yang bisa mungkin maksimal 3 kali. Kalau kulitnya kering, maksimal 2 kali. Kemudian, hindari mandi dengan air panas. Karena semakin panas atau semakin tinggi suhu air yang kita gunakan untuk mandi, meningkatkan resiko penguapan air di kulit kita. Jadi, hindari supaya tidak semakin memperparah kondisi dehidrasi atau kondisi kulit kering kita. Dan segera mengaplikasikan pelembab sesudah kita mandi. Itu adalah waktu terbaik kita mengaplikasikan pelembab adalah pada saat sesudah mandi atau sesudah wudhu. Pokoknya pada saat kulit itu masih banyak mengandung partikel air. Karena fungsi utama dari pelembab itu adalah dia mempertahankan atau menjaga air di kulit kita. Kemudian, hindari penggunaan sabun yang bersebut eksfoliatif atau mengandung antibakteri. Misalnya scrub, jadi tidak usah bawa sabun scrub ke tanah suci. Karena kalau misalnya kulitnya kering, kemudian diberikan eksfolian, tentunya akan meningkatkan risiko iritasi. Dan tidak usah membawa sabun mengandung antibakteri. Sekarang kan banyak yang judulnya untuk kesehatan kulit. Tidak usah karena tidak direkomendasikan lagi oleh asosiasi dokter kulit juga bahwa penggunaan sabun antibakteri ini justru meningkatkan risiko untuk kulit menjadi kering. Jadi, seharusnya dihindari saja. Gunakan atau bawa sabun yang mild, di mana berpelembab. Atau biasanya ciri khas yang paling gampang. Itu kalau kita mandi, habis mandi itu rasanya kayak masih tidak bersih. Itu berarti memang sabun yang baik seperti itu. Cuman kadang-kadang orang-orang itu salah persepsi. Dia kira yang bagus itu yang kesat, yang bersih. Justru itu yang harus dihindari. Karena lemak atau lapisan kulit atas bisa terangkat karena itu tadi, proses mandi dengan menggunakan sabun yang mengandung antibakteri atau eksfoliatif ini tadi. Kemudian penggunaan kering yang bersepat eksfoliatif. Biasanya ini pada orang-orang yang perawatan ya, di dokter atau di klinik ya. Biasanya penggunaan kering eksfoliatif ini pada penggunaan kering malam ya. Biasanya pasien-pasien yang akan naik haji itu sebelum berangkat, mereka biasanya konsul dulu ke saya. Saya biasanya pilihkan yang esensial saja. Dan biasanya kering malam yang bersifat eksfoliatif nggak saya bawakan ya. Karena kita nggak tahu ya, respon di sana kulitnya seperti apa. Yang ditakutkan adalah perubahan kulit. Nanti akan responnya bisa berubah ya. Seperti kita tinggal di Malang, kemudian kalau kita pindah ke Papua, belum tentu krim yang kita pakai itu cocok. Karena memang perubahan cuaca, air, kelembapan itu sangat berpengaruh. Sehingga daripada mengambil resiko, mungkin sebaiknya kita berikan yang esensial-esensial saja. Misalnya seperti kayak pelembab, sunscreen ya. Atau bisa diberikan juga krim malam yang lebih less iritatif atau yang tidak terlalu iritatif ya. Itu biasanya yang harus dihindari. Kemudian menggunakan minyak atau madu ya. Jadi nggak usah menggunakan minyak-minyak atau balsam-balsam ya. Hati-hati. Terutama kalau kulit kita sudah kering ya. Sudah ada keluhan seperti tadi gambar yang sudah saya tampilkan di depan ya. Karena pada saat kita mengoleskan minyak ya. Apalagi minyak sejuta umat. Biasanya orang Jawa kalau nggak dikasih minyak tawan itu kayak nggak maram gitu ya. Minyak tawan, minyak kutus-kutus, dan minyak lainnya. Itu sebaiknya dihindari karena pada saat kondisi kulit kita dehidrasi atau kering seperti tadi, pada saat kita terpapar dengan minyak-minyak tadi, di dalam minyak itu ada banyak kandungannya. Ada pengawetnya, pewarna, bahan stabilisator, itu kadang-kadang yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi sebaiknya memang meminimalisir yang kontak dengan kulitnya. Jadi minyak-minyak itu nggak usah ya. Dan penggunaan madu juga sebaiknya berhati-hati ya. Karena apa? Karena madunya adalah alergen yang lumayan poten ya. Begitu kita terpapar dengan itu, kalau kondisi kulitnya kering atau dehidrasi tadi, akan meningkatkan resiko alergi. Kemudian keluhan kedua yang sering ditemukan adalah infeksi kulit ya. Infeksi di sini mencakup baik bakteri, jamur, atau parasit ya itu banyak ditemukan di sana. Ya bisa diawali atau keluhan infeksi kulit ini terjadi akibat adanya gangguan dari barier kulit ya. Tadi awalnya kering, kemudian digaruk. Nah garukan yang terbuka, ada kulit bagian yang terbuka, itu menjadi port de-entry, tempat masuknya si agen infeksi ini. Bisa bakteri masuk, jamur masuk lewat situ, parasit masuk lewat situ itu lebih mudah. Kemudian hygiene, kelembapan, dan sumber penularan. Jadi hygiene kebersihan ya. Di sana mungkin kita akan lebih sering terpapar air, kemudian bajunya lagi jadi lembab. Pakai kos kaki, misalnya habis kudu langsung dipakai kos kaki. Itu kan juga sangat bisa menjadi media untuk timbulnya infeksi jamur. Kelembapan juga ya. Kemudian sumber penularan. Nanti kita di sana, maktapnya saya nggak tahu sekarang seperti apa ya. Tapi kalau dulu-dulu kan nyampur di dalam tenda seperti ini ya. Bayangkan kita nggak tahu orang-orang ini bisa membawa penyakit parasit atau nggak ya. Kalau kita berdempetan, nempel-nempel seperti ini, kemungkinan untuk parasit atau kudu berpindah itu sangat tinggi. Ini tanda-tanda dari infeksi kulit ya. Kalau ini adalah infeksi dari bakteri, kalau ini yang infeksi bakteri yang lebih dalam lagi ya, tersebut dengan cellulitis ya. Biasanya paling sering pada orang tua ya. Kemudian orang-orang dengan diabetes melitus. Jadi kalau memang memiliki background penyakit seperti ini, memang harus lebih berhati-hati dan ekstra perawatan kulitnya ya. Kemudian hati-hati jangan menggaruk atau menggunti kuku terlalu dalam. Yang paling sering biasanya keluhan infeksi bakteri ini diawali dengan adanya ini ya, port-to-entry ya. Port-to-entry paling sering digarukan ya. Karena gatung digaruk ya. Kemudian orang-orang dengan diabetes karena imunnya dia rendah ya. Kemudian bakteri lebih gampang masuk dan lebih gampang untuk masuk ke pembunuh darah. Akhirnya dia merah seperti ini ya. Bisa bengkak, kemudian demam, nyeri ya. Bayangkan kalau sedang mau beribadah kemudian dapat penyakit seperti ini kan sungguh sangat menyiksa ya. Jadi sebaiknya memang perlindungan itu atau pencegahan juga sangat penting ya. Kemudian ini contoh dari penyakit infeksi jamur ya. Ini juga gatal ya. Kemudian di daerah lipatan misalnya ya. Nah ini sangat berhubungan dengan hijin tadi ya. Misalnya harus rutin ganti baju ya supaya nggak menjadi media yang mudah jamur untuk berkembang biak. Nah kalau ini penyakit karena parasit ya kalau misalnya disini paling sering di pesantren ya. Karena penularannya ini apa? Karena dia tinggal di tempat yang bersama-sama ini ya. Atau mungkin nempel terus saja lompat seperti ini gampang sekali terjadi budik atau sekabias. Jadi jangan sampai terkena ini pulang-pulang bawa oleh-oleh ini kemudian ditularkan ke keluarga di rumah juga ya. Penyakitannya bagaimana? Yang pertama tetap ya hijin dan kebersihan itu yang utama ya. Dan cuci tangan dan mandi ya. Karena infeksi bakteri itu bisa hilang ya. Virus pun juga hilang dengan kita mandi dengan sabun ya. Kemudian gunakan perempuan untuk memperbaiki barier. Karena lagi-lagi barier kulit itu sangat penting untuk kita optimalkan fungsinya. karena begitu barier kulit kita bagus si bakteri virus dan parasit tadi akan sulit untuk penetrasi atau masuk ya. Jadi pelembab itu kunci ya. Jadi jangan pelit-pelit pakai pelembab kapan dipakainya sesering mungkin begitu habis terpapar air langsung ditimpa aja. Sebelum berangkat pada saat di sana pulang juga seperti itu ya. Jadi banyak bawa cadangan pelembab. kemudian gunakan pakaian yang menyerap kering aja jangan pakai yang tebal-tebal nggak usah yang berlayar-layar karena ditakutkan akan menjadi lembab. Kemudian kalau memang dirasa habis wudhu harus pakai kos kaki lagi siap bawa cadangan kos kaki yang banyak kemudian baju juga diganti pakaian dalam juga diganti kaki-kaki jadi bawa persediaan yang banyak. Kemudian segera itu mengganti baju hijab mukena atau kos kaki yang basah kalau di sana kan wudhu keburu-buru atau terkena air dibiarkan saja nah itu yang biasanya menjadi awal simbolnya keluhan. Kemudian apa yang harus dihindari hindari saling pinjam-pinjam peralatan pribadi jangan pinjam-pinjam anduk selimut udah jangan sebaiknya keep it private jadi pakai sendiri-sendiri jangan saling meminjamkan karena kita nggak tahu ya orang-orang tadi itu membawa penyakit atau nggak ya. kemudian jangan menggaruk kulit hingga luka ya kebiasaan orang-orang itu kalau digaruk nggak sampai luka itu nggak berhenti ya jadi begitu timbul keluhan gatal jangan malah diteruskan garuknya ya cuman memang ngomong itu gampang saya sedih juga kalau gatal juga pasti digaruk ya tapi gimana cara mengurangin supaya kalau gatal itu nggak pengen garuk bisa dibantu dengan menggunakan misalnya kompres dengan air dingin ya menggunakan bedak dingin itu juga mengurangi rasa ingin menggaruk ya hindari hal-hal yang bercepat panas orang-orang itu kebalik paling sering itu kalau misalnya gatal mandi pakai air panas kumkum di cangar itu ya atau ke wisata yang mandi air panas nah itu justru semakin memperparah ya atau mungkin memasukkan air panas di botol kemudian ditempel-tempelkan di kulitnya yang gatal itu juga harus dihindari karena hanya akan menutup keluhan sementara tapi dia malah meningkatkan penguapan air di kulit kita nantinya akan makin memicu rasa gatal jadi hindari hal-hal yang bersifat panas air panas minyak panas semuanya dihindari bisa dikompres atau di dinginkan dengan air dingin benda dingin itu pilihannya untuk mengurangi gatal kemudian hindari menguntik buku terlalu pendek atau terlalu dalam ini bisa menjadi awal mula infeksi bakteri kemudian jadi cellulitis yang bungka kedua kakinya itu paling sering menyebab terjadinya infeksi bakteri tadi kemudian menggunakan pisau cukur bersama atau bekas jadi disana nanti kan ada ibadah yang mencukur rambut nanti pastikan pisau cukurnya baru atau kalau bisa bawa sendiri karena supaya terhindar mulai dari yang ringan penularan bakteri atau sampai yang paling berat bisa penularan penyakit yang lebih berbahaya lagi misalnya hepatitis karena dari darah jadi sebaiknya harus berhati-hati kemudian yang ketiga yang banyak ditemukan juga adalah luka bakar luka bakar ini terjadi akibat suya ekstrim kemudian kita banyak aktivitas yang tanpa alas kaki jalan dan disana banyaknya kayak kubin seperti ini kalau pas hubuh mungkin adem seperti Ubin Masjid mukanya adem seperti Ubin Masjid kalau sudah siang sudah panas ini bisa menyebabkan luka bakar ya maaf tadi keluar ya maaf saya lanjutkan ya tadi kayaknya saya keluar saya kelempang maaf jadi teluhan yang banyak berikutnya adalah luka bakar karena di sana suhu ekstrim sampai 44 derajat kalau siang hari dimana kita nantinya akan sering ibadah dengan kondisi seperti ini Ubin seperti ini yang lama-lama mohon maaf dokter suaranya tidak terdengar lagi mohon maaf dokter mohon ditunggu untuk bapak ibu yang sudah hadir sepertinya ada gangguan teknis dari server dokter mungkin untuk bapak ibu yang ingin bertanya seputar kesehatan kulit kulit tetap sehat sebelum selama dan setelah ibadah haji bisa diketikan di kolom komentar selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 mbak boleh dilanjutkan lagi dokter ya bisa minta tolong di screen sharing bisa di ya mau ditunggu dokter sudah dokter ya jadi maaf ya saya lanjutkan lagi jadi luka bakar ini bisa terjadi pada jemaah haji di sana karena memang paparan dari sudah muncul ya oke jadi luka bakar ini jadi luka bakar ini bisa diawati dengan perubahan warna dulu ya jadi warna kemerahan ya biasanya terasa panas ya kemudian timbul lepuh yang terasa nyeri ya atau bisa timbul kulit terkelupas kemudian kalau misalnya lepuhnya sampai dalam ya biasanya justru malah terasa nyeri ya karena kerusakannya sudah sampai di lapisan kulit yang lebih dalam lagi ya biasanya warnanya pucat lukanya ya jadi jangan sampai kita menyepelekan atau menganggap lewat aja kalau ada terasa panas atau perubahan oh warna maaf ya perubahan warna di kulit kita nah ini ya tandanya ya sampai lepuh seperti ini biasanya nyeri ya kemudian bagaimana pencegahannya gunakan alas kaki dan kaos kaki jadi kalau disana bawa alas kaki sendiri yang suci yang bersih kemudian bawa tas sendiri begitu kita perjalanan dipakai supaya meminimalisir untuk tidak terpapar dengan upin yang panas tadi ya kemudian rajin membahas atau menyemprot air jadi gunanya semprotan tadi itu juga selain menyemprot di area wajah dan baju telapak kaki juga bisa diberikan untuk mengurangi suhu yang tinggi dan juga memberikan kelembapan kemudian jangan lupa menggunakan pelembap pada area telapak kaki jadi jangan cuman pada permukaan kulit aja yang tampak telapak kaki juga wajib perlu diberikan pelembap kemudian jika panas terbakar segera guir dengan air mengalir jadi kalau misalnya sudah terasa ada panas atau tanpa ada lenting berisi air segera langsung guir air mengalir air yang sejuk yang harus dihindari apa mengoles-oles dengan odol atau minyak-minyakan jadi jangan dioleskan itu akan makin memperparah pertolongan pertama adalah langsung guir air kalau memang misalnya ada larutan infus NACL itu lebih bagus lagi bisa dilakukan kompres di area yang terbakar tadi kemudian jangan memanipulasi lepuh atau luka kayak di letusin atau lukanya di kopek-kopek karena kita tidak tahu tangan kita ini bersih atau tidak butuh alat yang steril untuk memecahkan bulatan jadi sebaiknya jangan dimanipulasi kemudian kita yang banyak juga ditemukan karena ini sebenarnya laporan belum ada tapi ini bisa diprediksi karena kita masih dalam kondisi pandemi dimana kita masih menganut new normal dengan menggunakan masker di setiap aktivitas kita apalagi di sana kita akan bertemu dengan banyak orang kemudian kita berkumpul dengan orang dari berbagai negara jadi harapannya seluruh jamaah Haji Indonesia tetap mengikuti protokol kesehatan jadi jangan ikut-ikutan lost doll kalau di sana melihat orang lain tidak pakai masker jangan ikut-ikutan tidak pakai masker tetap pakai masker karena kita tidak mau pulang-pulang bawa COVID atau di sana amit-amit karena COVID nanti tidak jadi ibadah penggunaan masker ini memicu adanya kondisi yang disebut dengan masna yaitu acne yang ditimbulkan akibat penggunaan masker ini merupakan bentuk dari acne mekanika akibat tekanan friksi gesekan dengan bahan atau maskernya dan juga keringat masna ini bisa timbul sendiri atau orang-orang tanpa rewet jerawat sebelumnya atau dengan orang-orang yang sudah punya rewet jerawat faktor resikonya apa jenis kelamin biasanya perempuan lebih sering durasi dari pemakaian masker jenis maskernya apa rewet acne punya atau tidak orang-orang dengan rewet acne lebih beresiko tinggi untuk terjadi masna ada lingkungan ini sangat memicu apalagi kita nanti di sana dengan kondisi panas yang sampai 40 derajat tentunya akan lebih gampang berkeringat kita ngobrol atau berdoa mengeluarkan kuap air itu juga terperangkap di dalam masker itu juga memicu tekanan atau kelembapan di dalam masker hygiene bergantung dari bagaimana seberapa sering kita mengganti masker kita semakin lama kita tidak mengganti masker atau maskernya diulang berkali-kali resiko untuk kotor resiko untuk gesekan dengan bahan masker itu akan lebih tinggi untuk menimbulkan resiko masna ini contoh dari masna biasanya dia timbul kayak kemerahan rintis melenting isi nanah kemudian ada komedo dan biasanya di area paling sering di area ozone ini atau di area yang tertutup masker ini kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjegahnya yang pasti jaga kebersihan itu tetap yang utama sebelum dan sesudah memakai masker cuci tangan terlebih dahulu kemudian jaga kebersihan dari maskernya usahakan membawa masker yang banyak karena wajib mengganti masker setiap 4 jam atau jika terasa lembab langsung diganti apalagi nanti di sana kita harus wudhu nanti pakai masker itu pasti maskernya akan basah atau lembab kalau sudah seperti itu sudah waktunya untuk diganti kemudian gunakan pelembab sebelum menggunakan masker lagi-lagi perbaikan fungsi barier ini sangat penting jadi sebelum kita memakai masker gunakan pelembab untuk mengurangi friksi atau gesekan dari masker tadi apa yang jangan dilakukan menggosok area yang tertutup masker jadi digaruk-garuk digosok jangan memanipulasi di area sekitar masker kalau dirasa ada ruang waktu yang mohon maaf dokter tidak terdengar maaf ya keluar lagi belum berangkat saja sudah cobaan ini tadi ya menggosok area yang tertutup masker tidak boleh kemudian menggunakan kormatik yang berlebihan jadi tidak usah pakai yang tebal-tebal pakai foundation segala macam mudah gunakan yang minimalis less is the best pakai yang esensial saja karena semakin kita menggunakan kosmetik yang tebal resiko untuk timbul komedo tertutup pori-porinya itu semakin tinggi awal mulat jerawat itu kan di awalnya dari komedo itu tadi yang menjadi radang kemudian terjadi bakteri di sana menemukan bakteri akhirnya jerawatnya muncul mungkin tadi sebagian yang sudah kita bahas mungkin yang perlu kita highlight untuk para jamaah yang akan berangkat adalah perbaikan barir kulit itu sangat penting yaitu dengan penggunaan pelembab jadi jangan pelit menggunakan pelembab bawa persediaan pelembab yang banyak sebelum timbul keluhan sebaiknya kulit sudah dijaga atau sudah dirawat terlebih dahulu jadi jauh hari sebelum berangkat sudah sering pakai pelembab supaya nanti pada saat kita mengalami perubahan suhu atau perubahan kondisi di tanah suci kulitnya sudah siap dengan barir yang baik sehingga fungsi proteksinya optimal selalu menjaga hygiene cuci tangan pakai hand sanitizer mandi jangan lupa kemudian selalu aplikasikan pelembab dan juga kalau misalnya di tangan hand cream hindari menggaruk kalau tadi timbul rasa gatal pakai yang dingin-dingin kompres dingin bedak dingin itu bisa sangat membantu atau bisa nanti membawa obat-obat anti-gatal obat-obat minum untuk mengurangi rasa gatal kemudian hindari olas-olas yang tidak esensial seperti saya bilang tadi minyak-minyak dan minyak-minyak tradisional disimpan aja di rumah gak usah bawa kemudian jika ada pasien dengan kondisi medis tertentu misalnya memang sudah punya background atopi alergi memang sudah sering kumat-kumatan penyakit kulitnya atau orang-orang dengan dalam masa perawatan kulit sebaiknya segala konsultasi ke dokter spesialis kulit untuk bisa diatur kalau memang dia ada krim yang mungkin perlu dibawa atau tidak kemudian atau perlu dibawain obat-obatan selama di sana itu sangat penting jadi sebelum berangkat jangan lupa untuk konsul dulu ke dokter kulit saya rasa itu terima kasih saya kembalikan ke host semoga bermanfaat baik dokter terima kasih luar biasa sekali materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini dokter untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab sepertinya banyak sekali animu untuk bapak ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dok mohon maaf apakah suara saya terdengar dok selamat jen dokter mungkin sambil menunggu dokter prida join lagi untuk sahabat termina bapak ibu yang mengikuti seminar pada pagi hari ini bisa mengetikan pertanyaan yang ada di kolom chat halo dokter iya maaf saya coba pakai hp aja ya maaf maaf kayaknya agak ero baik dokter ini saya coba membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dok iya iya silahkan iya sementara saat ini ada 6 pertanyaan yang sudah masuk dok saya bacakan 3 dulu ya dok iya baik pertanyaan yang pertama dokter saya diminta selalu semprot semprot air di wajah saat ada di sana seberapa efektif untuk mencegah rehidrasi kulit saya dok kemudian yang kedua kulit merah-merah saat setelah kepanasan kira-kira pengobatannya berapa lama ya dok untuk yang ketiga pertanyaan yang ketiga bagaimana cara perawatan kulit kentang dok kulit kentang kulit kentang kulit kentang oke oke baik jadi ada 3 pertanyaan tadi ya yang pertama tadi seberapa efektif semprot-semprot kulit ya semprot-semprot dengan cairan ya sangat bermanfaat sekali ya jadi dia membantu untuk menurunkan suhu ya jadi di sana kan 40 derajat kalau dibantu dengan kita sering menyemprot air itu bisa menurunkan suhu misalkan tidak ekstrim ya tapi dia juga memberikan kelembapan ya kemudian tadi jadi memang sebaiknya tetap digunakan ya sebenarnya ada produk spray yang dijual bebas tapi memang mahal tapi kalau memang mau yang lebih murah ya bisa tadi pakai sempot pakai cairan nanti kalau di sana ada zam-zam yang lebih bagus lagi pakai itu aja pokoknya prinsipnya membasahi ya semakin cepat membasahi menurunkan suhu kalau sudah disemprot lebih optimal lagi langsung pakai pelembap atau pakai sunscreen itu langsung ditutup jadi istilahnya kita ngasih air pada kulit kita pelembapnya itu mengunci jadi dia tidak gampang untuk menguap karena di sana kan panas nanti kena sinar matahari kalau meskipun sudah kita semprot nanti airnya menguap lagi tapi kalau kita tutup dengan barier misalnya kayak pelembap jenis kayak emolien atau okusif mungkin yang paling gampang atau murah itu contoh seperti vaselin itu bisa langsung mengunci istilahnya mengunci airnya jadi tetap digunakan kemudian yang kedua tadi kulit kemerahan ya kulit kemerahan setelah kepanasan kira-kira pengebatannya berapa lama jadi kemungkinan beliau ini sudah pulang dari sana jadi pulang ke Indonesia merah-merah nah itu pengobatannya berapa lama tergantung ya tergantung dari kerusakannya kalau sudah ada tanda kemerahan berarti kan ada kerusakan di kulit kita harus menilai dulu kerusakannya sejauh mana yang paling penting adalah kita memperbaiki fungsi barier tadi memang merah itu kalau tidak segera ditangani akan jatuh ke bekas hitam biasanya makanya kalau sudah ada timbul merah segera langsung berobat paling sering kalau misalnya tidak ada rasa gatal cuma merah paling baik dengan penggunaan pelombat lagi karena kalau barier kulit kita baik keluhan kemerahan tadi akan cepat berkurang dan sunscreen biasanya kalau memang kemerahan berarti kulit kita ini sedang tidak baik-baik saja berarti paparan dengan sinamata tadi akan memperparah jadi gunakan minimal dua itu tapi kalau misalnya sudah ada rasa gatal sebaiknya memang periksa ke dokter dulu berarti kan memang ada radang atau sesuatu yang terjadi yang lebih dalam nanti perlu ditangani lebih optimal lagi kemudian yang ketiga tadi kulit kentang kulit kentang itu salah satu tanda dari atopi kita runut lagi kalau misalnya di keluarga ada yang punya asma alergi dingin atau debu suka kalau pagi-pagi bersin-bersin hidung mampat atau melet berarti kita punya kerentanan genetik untuk suatu kondisi namanya dematis atopi itu biasanya kulit memang lebih sensitif karena kerusakan barier tadi kalau misalnya kulit kentang ya sama kalau lembab lagi bisa dipilih yang golongan yang emolien yang memang dia lebih mahal tapi dia memiliki kandungan yang mirip atau sama dengan yang diputukan oleh kulit atau yang berkurang jumlahnya kayak ceramide kayak tadi lipid atau lemak itu yang perlu digunakan karena dia nanti akan menutupi atau mensubstitusi yang rusak pada orang-orang dengan dematis atopi tadi jadi kalau punya kulit kentang ya pakai pelembab yang mengandung ceramide kemudian fatty acid atau squalene itu adalah kandungan yang penting untuk kulit-kulit kentang tadi gitu ya gitu kan mbak kira-kira baik jadi untuk pertanyaan kedua dan ketiga jika memang diperlukan harus konsultasi mongga silakan ke Hermina menemui dokter Prida di hari Senin jam 8 sampai dengan jam jam 9 sampai dengan jam 11 di hari Selasa jam 2 sampai dengan jam 3 kemudian di hari Rabu Kamis dan Sabtu di pukul 9 sampai dengan 10 begitu ya dokter baik dokter ini saya baca kan kalau ada rencana memang mungkin bisa digalakan juga untuk Hermina jadi orang-orang yang mau berangkat itu disosialisasikan supaya kalau di sana lebih punya apa ya kalau kita perlengkapan kita kalau punya perlengkapan kan lebih optimal ya silahkan mbak tanya apa lagi ini saya bacakan lagi untuk pertanyaannya untuk pengulangan sunscreen diulang setiap berapa jam dokter kemudian pertanyaan yang kedua apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi gatal-gatal karena saya punya sakit diabetes dan yang berikutnya apa yang harus dilakukan jika kaki saya sudah mengelupas yang pertama tadi pertanyaannya pengulangan sunscreen yang ketiga kulit mengelupas yang pertama tadi pengulangan sunscreen mau maaf dokter suaranya masih belum terdengar yang pertama pengulangan sunscreen dokter jadi tadi dokter kalau tidak salah menyebutkan untuk sunscreen berapapun SPF-nya yang harus dilakukan adalah pengulangan nah ini ada peserta yang menanyakan untuk pengulangannya setiap berapa jam dokter mohon maaf masih mute dokter ya maaf jadi pengulangan sunscreen tadi itu kembali lagi memang dari SPF juga mempengaruhi ya semakin tinggi SPF semakin lebih lama kita mengulangnya misalnya kalau misalnya 30 sama 45 ya mungkin bisa lebih lama yang 45 kemudian tapi yang perlu digarisbawai lagi kita gampang berkeringat atau enggak soalnya kalau kita berkeringat rules untuk SPF tadi sudah tersingkirkan jadi begitu kita berkeringat seberapapun SPFnya dia terangkat sudah sudah hilang atau fungsi proteksinya menurun sehingga sebenarnya yang bisa menjadi patokan itu adalah kalau kita gampang berkeringat bisa segera mungkin terasa berkeringat kalau kita pakai sunscreen itu optimalnya setengah jam sebelum kita terpapar sinematahari jadi sebelum kita berangkat misalnya mau ke masjid atau mau beraktifitas setengah jam pakai baru nanti dia bisa optimal begitu kita keluar kalau misalnya terasa langsung berkeringat ya langsung dipakai gitu ya ampun mohon maaf dokter baik jadi tadi sampai SPF jadi sebenarnya optimal kalau kita pakai sunscreen itu setengah jam sebelum kita terpapar sinar matahari jadi misalnya sebelum berangkat masih kita pakai nanti begitu keluar misalnya kita kok terasa berkeringat ya langsung ditumpuk lagi gitu ya jadi nggak perlu aturan SPF tadi sudah hilang kalau sudah terkena keringat tadi jadi ya segera mungkin kalau memang tidak ada keluhan berkeringat atau apa mungkin bisa kalau misalnya di SPF 30 bisa diulang setiap 4 jam tapi kalau misalnya dia berkeringat ya sesegera mungkin atau 2 jam sekali langsung ditumpuk gitu ya dengan dengan aturan kalau pakai sunscreen itu jangan pelit-pelit minimal dengan 2 ruas jari jadi 2 ruas ini untuk sunscreen yang meng-cover seluruh wajah gitu ya jadi tebal lebih baik ya maksudnya jangan terlalu pelit untuk sunscreennya itu mbak yang pertanyaan yang pertama yang kedua kalau gatal ya kalau ada keluhan gatal ya jadi dengan riwayat diabetes dengan riwayat diabetes memang orang-orang dengan riwayat diabetes itu memang kulitnya cenderung gatal ya apalagi kalau gula darahnya tinggi karena memang proses pemecahan gulanya dia tidak optimal sehingga yang paling penting adalah memang perawatan harian dan karena perawatan harian yang salah itu memicu untuk timbulnya keluhan gatal kembali lagi prinsip yang tadi bahwa barier itu sangat penting jadi penggunaan pelembab itu penting tapi dengan catatan penggunaan pelembab ini hanya digunakan pada area yang normal kalau sudah ada gatal pelembab seperti yang macam-macam saya sebutkan tadi jangan dioleskan karena justru akan menimbulkan resiko perih tidak nyaman biasanya jadi penggunaan emulin atau pelembab ini digunakan hanya pada kondisi area yang normal kemudian untuk mengurangi rasa gatal tadi bisa dilakukan kompres dengan air dingin kompres dengan cairan infus NACL atau memang misalnya sangat gatal lagi mungkin butuh obat-obatan yang diresepkan misalnya obat minum gatal atau oles-oles dan yang paling penting lagi adalah tadi perawatan harian jadi penggunaan misalnya seperti sabun sabun yang salah pun itu juga akan memicu gatal atau kebiasaan mandi dengan air panas itu juga akan memicu gatal jadi kalau orang-orang dengan penyakit diabetes melitus perawatan kulitnya harus optimal dengan barier kulit diperbaiki kemudian menghindari resiko dehidrasi atau kekeringan kulit dengan mungkin menggunakan sabun yang mild jangan menggunakan yang ada antiseptiknya menghindari dari bahan-bahan yang panas misalnya kayak air panas minyak panas jangan mengoleskan oles-oles yang tidak esensial misalnya kayak balsem-balsem itu juga akan memicu jadi memang sebaiknya kalau ada background diabetes ya memang diabetesnya harus terregulasi dengan baik dan sebaiknya segera ke dokter kulit untuk bisa diobati karena kalau orang diabetes kemudian digaruk luka resiko untuk terjadi selulitis atau tadi yang radang di kedua kaki itu tinggi dan kalau ada luka lebih sulit untuk sembuhnya atau lebih lama untuk menutupnya jadi memang jangan ditunda kalau punya background diabetes segera berobat supaya cepat tertangani kemudian yang ketiga tadi kulit sudah mengelupas oh sudah mengelupas iya kalau sudah ada luka mengelupas itu kadang ada yang berserta dengan perih ada yang cuman ngelupas aja kalau misalnya sudah ada perih berarti pengelupasnya sudah lebih dalam mungkin bisa diberikan obat-obatan seperti obat-obat antibiotik oles kalau perih berarti kan ada area yang harusnya tidak terkelupas kalau kulit mengelupas itu bisa kulit mati yang sudah waktunya ngelupas itu gak apa-apa itu bisa dibantu dengan mempercepat pengelupasnya dengan menggunakan pelembab tadi karena memang secara normal kulit manusia itu setiap 24 hari itu mengelupas jadi memang ada fase di mana kulit akan mengelupas itu bisa dibantu dengan penggunaan pelembab untuk mempercepat atau proses pengelupasnya jadi lebih baik tapi kalau misalnya sudah ada perih segala macam seperti itu berarti kan ada lapisan kulit yang seharusnya tidak mengelupas mungkin karena tergaru atau apa akhirnya dia ikut terbuka akhirnya ada luka kecil di bawahnya itu perlu diberikan itu obat-obatan antibiotik topikal atau salep untuk mengurangin itu kalau sudah ada perih berarti perlu itu tapi kalau misalnya melupas aja bisa diberikan pelembab itu tadi gitu sih baik ini ternyata ada satu lagi pertanyaan bisa saya bacakan ya dok ya hanya satu pertanyaan dokter izin pertanyaan mempertimbangkan efektivitas kondisi di sana untuk krim malam jika saya memilih untuk tidak membawa sebaiknya untuk malam hari menggunakan apa dengan pelembab saja cukupkah dokter terima kasih oke baik mungkin bisa dipilihkan obat krim-krim malam yang lebih tidak iritatif ya yang banyak iritatif itu kan golongan dari derivat vitamin A kayak retinol asam retinoic acid gitu ya bisa disubstitusi atau digantikan dengan kojik acid atau glikolik acid itu dia efek untuk iritatifnya juga lebih ringan atau sebenarnya kalau kulitnya tidak terlalu bermasalah misalnya dia tidak flag sebenarnya sunscreen sama pelembab saja sudah cukup tergantung lagi balik ke kondisi kulitnya kalau memang dia sudah ada kayak flag mungkin nanti kalau tidak dipakai reaching agent sama sekali flagnya akan flare jadi mungkin bisa dipilihkan yang lebih ringan saja tidak yang mengandung hidroquinone atau derivat vitamin A tinggal di rumah diganti ke yang lain-lain misalnya yang ada kojik acid atau glikolik acid itu dia lebih sifat iritatifnya lebih ringan tapi kembali lagi sebaiknya memang konsultasi ke dokternya dulu saja kalau krim perawatan seperti ini biasanya dia akan dipilihkan yang esensial kalau saya ada pasien mau berangkat haji atau umroh biasanya saya kuatkan di sunscreennya sama pelembab untuk yang krim malamnya tergantung kondisi pasiennya nanti makanya itu perlu dilihat dulu karena kasus per kasus bisa berbeda apa yang perlu dibawa untuk pertanyaannya sudah habis terima kasih telah menyampaikan materi yang luar biasa pada seminar awam pada pagi hari ini dokter sekali lagi sekali lagi untuk bapak ibu sahabat Hermina jika ingin bertemu dengan dokter Prida bisa langsung membuat appointment melalui website kami di www.herminahospital.com atau melalui call center kami di 1500488 atau melalui aplikasi mobile Hermina Halo Hermina atau bisa melalui aplikasi Halodom langsung saja pilih nama dokter Prida Ayudianti SPKK untuk dapat nomor antrian dan juga jam kedatangan Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara terima kasih kepada narasumber terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar awam ini masih banyak kekurangan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata terima kasih sampai bertemu di acara selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Prida selamat menikmati terima kasih 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 sebuah perjalanan yang akan kita jalani bersama Dirimu yang ada di sini Dalam satu detak Dalam satu raga Bersama sepanjang waktu Berawal dari harapan Hingga sebuah jawaban Sampai saatnya tiba Bagi kita untuk berjumpa Haru dan bahagia Menguatkan kita Mereka pun ada Memberikan segalanya Untuk kita